Publik diebohkan dengan adanya ledakan bom di kawasan Tangkan Beringin, Jalan K.I.H.J. Ahmad Dalam kecamatan Sambas, kota Sibolga, Sumatera Utara. Periswa tersebut diketahui terjadi pada sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Kabupaten Humas Polda, Sumatera Utara, Kombes Pol Hadiwayudi mengatakan, saat ini petugas telah melakukan olah TKP. Sementara itu insiden tersebut mengakibatkan 4 korban mengalami boka buka. Dugaan ledakan bom ikan yang terjadi di kelurahan Pancuran Bambu, kecamatan Sibolga, kabupaten atau kota Maja Sibolga. Sampai dengan saat ini jahandak dari Brimub, Kota Sumatera Utara, kemudian pus lapor sedang melakukan olah TKP. Kemudian dari kejadian itu ada 4 orang yang menjadi korban. Dimana 4 itu adalah karyawan yang bekerja sehari-hari di tempat tangkahan beringin. Tak hanya itu, ledakan bom juga mengakibatkan sejumlah rumah mengalami kerusakan. Dugaan sementara bom berasal dari bom ikan yang disimpan di salah satu gudang di lokasi tersebut. Sementara itu, Kapolda Sumatera Utara, Irjen Pol RZ Pancaputra, Siman Juntak, mengatakan, tim laboratorium forensik akan ikut diterjunkan untuk mengidentifikasi penyebab ledakan yang terjadi. Terima kasih telah menonton!